Assalamualaikum semuanya, saat ini kita akan membahas soal SBM PTN tahun 2013 matematika dasar yang nomor 3. Soalnya adalah persamaan kuadrat X kuadrat min 2X ditambah C min 4 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Jika X1 lebih besar dari min 1 dan X2 lebih besar dari min 1, maka yang ditanyakan di soal ini adalah nilai dari C. Oke, sekarang untuk memahas soal ini kita lihat tuh, persamaan kuadratnya kan punya akar-akar X1 dan X2. Dua-duanya lebih besar dari min 1, berarti dia punya akar real dong. Kalau dia punya akar real, kita bisa dapet D lebih besar dari sama dengan 0, ya kan? Nah sekarang, D itu apa? D adalah B kuadrat min 4AC, lebih besar dari sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat, B itu apa? Dalam kasus ini, B adalah koefisien dari X, berarti min 2. Nah, kalau A itu apa? Kalau A berarti dalam kasus ini adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 1. Nah, kalau C itu apa? Kalau C adalah konsanta, berarti dalam kasus ini adalah C min 4. Jangan ketukar-tukar ya. Nah, berarti dari sini kita bisa dapet D-nya adalah 4 dikurang 4C ditambah 16. Lebih besar dari sama dengan 0. Atau berarti D-nya adalah 4 ditambah 16, 20 dikurang 4C, lebih besar dari sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapet apa? 4C kurang dari sama dengan 20. Atau C kurang dari sama dengan 5. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena kita belum pakai fakta bahwa X1 dan X2 lebih besar dari min 1. Nah, sekarang coba kita tulis ya. X1 dan X2 berarti X1 dan X2 lebih besar dari min 1. Nah, X1 dan X2 itu kan berarti solusi dari X kuadrat min 2X tambah C min 4. Nah, kalau solusi berarti rumusnya apa? Yaitu min B plus minus akar D per 2A. Nah, tadi kan kita udah tau B-nya apa? B-nya min 2. D-nya apa? D-nya 20 min 4C. Kalau A-nya apa? A-nya adalah 1. Berarti ini bisa kita dapet T itu min dari min 2 plus minus akar dari 20 min 4C per 2. Terbesar dari min 1. Nah, lihat nih. Ini min min 2. Berarti sama dengan 2 plus minus. Ini kan 20 bisa dibagi 4. 4C bisa dibagi 4. 4-nya bisa kita keluarin dong. Akar 4 adalah 2. Berarti 2 akar 20 dibagi 4, 5. 4C dibagi 4, C. Per 2. Jangan lupa. Nah, ini 2, ini 2. Bisa kita coret dong. Berarti, 1 plus minus akar 5 min C lebih besar dari min 1. Nah, lihat nih. Ini udah plus minusnya. Berarti gimana ngerjainya? Nah, kita lihat aja. Ini kan pengen lebih besar dari sesuatu. Dan kita lihat nih. 1 ditambah akar 5 min C. Tambah 1 dikurang akar 5 min C. Mana yang lebih kecil? Pasti yang minus dong ya. Berarti kan kalau yang minus aja lebih besar dari min 1. Apalagi yang plus. Berarti kita kerjainnya gitu aja. Kita kerjainnya yang minus. Yaitu, berarti 1 min akar 5 min C lebih besar dari min 1. Berarti gini kan? Kalau gitu, kita bisa pindah ruaskan jadi 2 lebih besar dari akar 5 min C. Ini kan 2 itu positif. Akar 5 min C pasti positif dong. Namainya juga akar. Berarti bisa kita kuadratkan dong keduanya. Gak masalah. Biar akarnya juga hilang. Berarti 4 lebih besar dari 5 min C. Nah, berarti dari sini kita dapat C lebih besar dari 1. Nah, berarti kita dapat C lebih besar dari 1. Sementara tadi sebelumnya kita dapat C kurang dari sama dengan 5. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah C-nya lebih besar dari 1, tapi kurang dari sama dengan 5. Yaitu 1 kurang dari C kurang dari sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah yang B.